Menteri BUMN Rini Sumarno meresmikan M-Block Space sebagai ruang interaksi bagi milenial dan komunitas kreatif. Kawasan ini adalah alih fungsi dari aset lama perusahaan BUMN pencetak uang Perum Peruri yang dulunya berfungsi sebagai perumahan karyawan dan kudang. Perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia Peruri menghadirkan sebuah tempat sebagai ruang interaksi milenial dan komunitas kreatif. M-Block Space yang terletak di kawasan Melawai Blok M Jakarta adalah proyek alih fungsi lahan seluas 7.000 meter yang dulunya merupakan perumahan karyawan serta gudang pencetak uang pertama milik Peruri. M-Block Space diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Pada bagian depan terdapat toko-toko yang menjual produk merek lokal sementara bagian dalam difungsikan sebagai restoran dan tempat pertunjukan musik. Ini sebetulnya aset Peruri yang paling berharga sebetulnya karena sejarah pertama Peruri pencetakan uang itu di sini. Nah tapi kok setelah paling terus terang kelihatan setelah R. Marti jadi, naik R. Marti kok umuh ya. Nah, tapi terus kemudian Bu Nana dengan timnya di dalam saya sangat senang, sangat kreatif. Ternyata bisa mentransformasi M-Block ini menjadi betul-betul tempat yang sangat menarik. Kehadiran M-Block Space diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan Blok M sebagai pusat kreatif anak muda Jakarta. Menteri BUMN Rini Sumarno berharap tempat ini nantinya juga bisa bertransformasi sebagai lokasi pertunjukan budaya. Peruri merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah untuk mencetak uang rupiah, serta pita cukai, dokumen keimigrasian, materai, serta buku pertanahan. Pada semester pertama 2019, Peruri mencatatkan kenaikan laba bersih signifikan hingga 5.221 persen sebesar Rp167 miliar dari Rp3,14 miliar yang dikantongi pada semester 1 2018. Sementara total asetnya naik 14,19 persen menjadi Rp5,41 triliun. Nadia Huta Galung, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta